DPC Gerindra, Maluku Tengah, berbagi dan berbuka puasa bersama. Gerindra berbagi menyambut Idul Fitri 1442 Hijriah, menjadi tema dalam kegiatan buka puasa bersama Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Maluku Tengah dengan para tokoh agama pada hari Sabtu di kantor DPC Gerindra, Maluku Tengah. Ketua DPC Partai Gerindra, Maluku Tengah, Heri Haurissa, dalam sembutannya mengatakan Partai Gerindra memiliki hubungan baik dengan para tokoh agama sejak awal terbentuknya Partai Gerindra dan terus berlanjut hingga saat ini. Dengan demikian, maka apa yang dilakukan DPC Partai Gerindra Maluku Tengah pada momentum Ramadan serta jelang Idul Fitri 1442 Hijriah bersama dengan para tokoh agama sebagai bentuk menjalin kedekatan secara berkelanjutan dalam berbagai kegiatan. Salah satunya adalah buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan Gerindra berbagi. Dikatakan Haurissa, Partai Gerindra bersama dengan para tokoh agama adalah bentuk implementasi salah satu program kerja Partai Gerindra dan bukan sesuatu kegiatan yang bersifat dadakan serta ikut-ikutan tetapi bagian dari program kerja Partai Gerindra yang rutin dilakukan bukan saja dengan masyarakat tetapi juga dengan para tokoh agama. Partai Gerindra, kata Haurissa, menganggap para tokoh agama adalah bagian dari salah satu garda terdepan yang dapat menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa karena menjadi panutan umat setiap pemeluk agama masing-masing yang ada di Indonesia termasuk di Kabupaten Maluku Tengah. Gerindra berbagi yang dilaksanakan ini sebagai bentuk kebersamaan untuk sedikit memberi kelebihan yang ada bagi para tokoh agama serta masyarakat yang menyambut perayaan Idul Fitri kiranya apa yang diberikan ini tidak terlihat dari seberapa besar jumlahnya tetapi ketulusan dan keikhlasan dari seluruh jajaran anggota dan pengurus partai ketarkusus DPC Gerindra Maluku Tengah. Dan bertepatan dengan menyambut perayaan Idul Fitri 1442 Hidriya maka partai Gerindra yang dari dulu sudah dekat dengan tokoh-tokoh agama kita bukan baru dekat hari ini dengan tokoh-tokoh agama kita sudah dekat dengan tokoh-tokoh agama mulai dari partai ini terdapat sebagai partai politik di negara Republik Indonesia tercintai dan sampai saat ini kami tetap meneruskan cita-cita pendiri dan ketua umum partai Gerindra untuk selalu dekat dengan tokoh-tokoh agama bukan tidak dengan rakyat tapi dengan tokoh-tokoh agama juga kami dekat karena itu di hari ini pertepatan dengan menyambut hari raya Idul Fitri kami ingin membagi sedikit membagi sedikit dengan Bapak Ibu para tokoh-tokoh agama sementara itu Hussein Latukon Sina salah satu tokoh masyarakat yang juga diundang dalam kegiatan buka puasa bersama partai Gerindra memberikan apresiasi kepada DPC Partai Gerindra Maluku Tengah yang telah mengumpulkan seluruh tokoh agama di Maluku Tengah untuk duduk bersama sekaligus bersilaturahmi bersama kegiatan buka puasa bersama tahun ini kata Latukon Sina juga dilakukan pada Ramadan tahun sebelumnya di mana kepedulian partai Gerindra kepada para tokoh masyarakat oleh karena itu sebagai salah satu tokoh masyarakat di Maluku Tengah menyambut baik dan berharap partai Gerindra kedepannya menjadi salah satu partai besar untuk terus menyuarakan nasib rakyat saya mengapresiasi partai Gerindra itu ini untuk kedua kali dia mengundang para tokoh agama buah setahun lalu saya termasuk yang mengumpulkan seluruh tokoh agama muslim di Masjid Muhammadiyah dan Gerindra memberikan bingkisan Ramadan jadi ini untuk yang kedua kalinya dia memperhatikan para tokoh-tokoh agama saya berharap kepada partai Gerindra untuk menjadi partai terbesar dan bahkan saya mau mengajak masyarakat untuk memilih partai Gerindra agar dengan suara masyarakat itulah partai Gerindra bisa lebih banyak berbuat di tingkat legislatif kegiatan yang dipusatkan di kantor DPC Gerindra Maluku Tengah di Masohi itu dihadiri Ketua DPC Gerindra Heri Haurisa Sekretaris DPC Burhanuddin Karepesina Ketua Fraksi Gerindra di DPRD Maluku Andi Munaswir Ketua Fraksi Gerindra Maluku Tengah M. Sein Letahid bersama seluruh anggota fraksi partai Gerindra Maluku Tengah dan juga Ketua MUI Maluku Tengah M. Rajab CC Ketua Klasis GPM Masohi Pendeta Ates Selatu bersama seluruh tokoh agama muslim dan kristen di Kota Masohi metat test Kepala Kekala kes insulin Terima kasih.